Intro Halo, selamat datang, semuanya bersama saya, Ola Ramna Dan saya Fadli, tentunya di Sialabilitas Yang Saya Meriti Dalam Berita Oke, luar biasa ya Minggu-minggu ini ya hot ya Fadli ya Betul, kita banyak belajar loh dari kasus-kasus yang terjadi di minggu ini Mungkin pembelajaran pertama buat kita adalah Berhati-hati dalam berbicara Iya bener banget, seperti orang dulu bilang tuh ya Katanya mulutmu, harimau Nah, kalau sekarang, eh, kalau sekarang Ada jarimu, jerujimu Gara-gara jarimu, kamu jadi di penjara Nah, itu bahaya loh itu Iya bener banget, sekarang udah ada peraturan baru ya Betul, nah kita harus hati-hati lagi Dan kita apapun yang mau kita bicarakan Apapun yang mau kita tulis Terutama buat haters-haters nih Yang suka komen di seseorang Atau mungkin artis yang dia gak suka Hati-hati banget Apa yang ada dalam pikiran di hati sama di jari Itu bener-bener disensor Ini bagus gak ya kalau gue tulis ini gitu Oke, pokoknya ingat-ingat Ini buat pelajaran buat kita semuanya Jangan sampai nanti kasus ini terjadi di kita ya Oke, nah buat yang di rumah Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Tapi sebelumnya kita lihat dulu Yang satu ini, silahkan Ini dia Kisah kehidupan selebritis tanah air Acap kali menjadi sorotan publik Melalui tingkah laku, asmara, dan banyak hal lainnya Tak selalu terbilang manis Bahkan tak jarang berakhir tragis Penyanyi lawasnya dan nyati salah satunya Dimana kisah hidupnya saat berumah tangga dengan Fahrat Abbas Terbilang penuh warna Hingga akhirnya bercerai Di pengadilan agama Jakarta Selatan Bersama psikolog Poppy Amalia Tim selebritas siang Coba menguak sisi lain Si pelantun gelas-gelas kaca Selamat siang pemirsa Saya Poppy Amalia akan mengajak Anda Untuk membuka tabir wajah selebritis tanah air Rahasia yang tidak terungkap Saat mereka berhadapan di corong kamera Rahasia yang sulit mereka ungkap Akan saya baca ekspresi wajah Selebritis tanah air Apakah mereka jujur atau tidak Bersama saya Poppy Amalia You can't lie to me Pak Mirsa ini dia artis yang luar biasa yang akan kita temuin Hai Mbak Nia apa kabar Apa kabar Makin cantik aja ya Ambo Cantik dan seksi ya luar biasa lihat nih Pak Mirsa Jadi ini dia yang akan kita diskusi dan ajak diskusi Bicara mengenai perasaannya hari ini Oke Bicara mengenai emosinya hari ini Yuk kita kesana yuk Ayo Tak menunggu lama Perbincangan dengan Nia dan Nyati pun dimulai Apa sih perasaan Mbak Nia terhadap mantan suami? Biasa aja Biasa aja? Iya Kapan sekarang? Terluka? Saat ini? Kalau sekarang sih ya biasa aja Saya enjoy dengan kehidupan saya sekarang Dengan anak-anak, cucu, dan sahabat-sahabat saya, keluarga saya Kalau dulu, aduh meleleh Itu ya berapa lama tuh meleleh? Meleleh berapa lama prosesnya? Aduh Berapa lama ya Saking sudah terlalu melelehnya sampai lupa berapa lama Bicara mengenai kondisi situasi saat ini ya Karena kan yang bergulir ini adalah Mas Farhat disini juga saat ini sedang muntut untuk harta benda atau harta gunung gini nih Nah lantas bagaimana caranya Mbak Nia mempertahankan mengingat Mbak Nia itu kan memegang ashak asuh daripada anak gitu Ya buat saya sih sah-sah aja ya Tergantung kembali lagi ke manusianya itu juga saya pikir Dan saya juga berhak untuk memperjuangkan hak anak saya sampai semaksimal saya bisa Tak hanya berbincang Poppy coba menganalisa tentang seberapa bahagianya niada-niati saat ini Mbak Nia sekarang merasa bahagia dengan kondisinya? Oh iya dong Ya oke pada saat ini bicara bahagia cuman ada sedikit gerakan-gerakan seperti ini nih Bahagia betul Bukan bahagia apa ini? Karena rada seksi itu Nah satu agar rada seksi Kedua gerakan seperti ini adalah gerakan mengelus Artinya bahagia tapi ada sedikit perasaan menyayangi diri Sebenarnya aduh kehidupan saya seperti ini ya Gitu loh ada perasaan seperti itu ya Aduh itu kan perasaan dia mau pesa aja Perasaan saya gak begitu loh pemerintah Aduh Artinya sebenarnya membutuhkan adalah sosok laki-laki yang strong Yang bisa memahami dengan kondisi dirinya Itu tadi saya bilangin Mungkin ini akan membuka peluang Laki-laki yang lain Ya kan Karena memang kalau tipiklah seperti ini Memang butuhnya adalah ada yang sandaran Oh iya pasti Kalau tidak Maka sahabat akan bermain peran Oke Makasih Mbak Nia Berarti diskusinya Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan atau inspirasi Buat para pemirsa semuanya ya Bagaimana untuk bisa konsisten dan persisten untuk terhadap keluarga Mencintai keluarga dengan tulus Walaupun pada akhirnya adalah Semua kembali kepada Allah yang mengatasi dengan namanya takdir Nah kita tidak bisa berbuat apapun Tapi untuk bisa menggetarkan perasaan lagi Untuk bisa kembali mencintai lagi adalah Disini memainkan peran Allah itu sendiri Mencintai karena Allah Meningkah juga karena Allah Terima kasih